walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup sebuahnya dan lo balik lagi di channel BGAMING channel yang jelas keberadaan tapi yang jelas channelnya ada dan di video kali ini gue akan review teman-teman game baru lagi gue baru tau dari facebook bang gamepedia nama gamenya adalah Mecha Heart of Steel teman-teman atau gue nyebutnya gampangnya Gundam The Strongest apa-apa The Strongest aja teman-teman jadi ini game baru server tuh baru 8 juga guys kok tampilannya mirip kayak hyperspace ya tampilan ini ya tampilan klik-klik server coba deh cobain dulu deh cobain dulu deh gue cobain main kayak gimana kira-kira Mecha Heart of Steel ini apa tab oh ngeklik layar aja oke tiba-tiba kita udah terbang di angkasa apa ini bro oke ceritanya gue lagi di dalam pesawat Gundam ya pesawat luar angkasa gitu ya oke ini stage-nya oke oke ini battle lah guys jadi ini full auto guys ya eh ini beneran mirip-mirip banget kayak guys lo perhatiin lo inget-inget gue kalo gue main hyperspace ya lo perhatiin kali 4 kali 2 sama AI nya mirip banget sumpah coba nih ultinya wih berkat sih lanjir wah keren ini keren sih ini keren sih tapi sedikit kaku ya kalo penilaian gue sih jujur ini kaku ya guys ya kaku-kaku cuman ini bener-bener kalo lo pernah nonton gue mungkin ya mainin game hyperspace hyperspace ada miripnya ini guys sumpah ada miripnya apalagi pas yang kali 4 kali 2 tuh sama AI nya ini kali 4 ini mirip banget coy mirip banget guys mirip banget sumpah wih ini yang ini yang Gundam Gundam klasik anjir berkatsin semua semua player semua karakternya berkatsin guys wih keren sih keren sih cuman sedikit agak kaku aja gitu ya gak enak diliat di mata sih kalo buat gue guys dan ini oh masih lagi oke oke tuh Gundamnya juga kayak masih burik banget liat gak sih kalo pas dikatsin ini keren ini jujur gue gak tau itu ngambil dari film apa atau game playstation kah atau emang ini buat sendiri gue gak ngerti tapi jujur keren sih kalo katsin pas ultimatenya sih keren banget sih bahkan gue bisa bilang ini bagus banget temen-temen oke ini saya rusih kalo buat seru-seruan ini oke aja guys oke nice dapet item apa itu oke lanjut lagi storyin oke gak apa-apa tapi pas lu liat battle kayak gini ini tuh kayak kerasa banget kayak kayak kureng gitu grafiknya tuh kayak masih burik burem-burem lah tuh tuh lu perhatiin Gundamnya kayak burem-burem gitu guys tuh oke ulti tapi jujur ini keren sih yang satu kayaknya belum ulti dah guys kuning sama yang itu mulanya kuning yang satu lagi belum pernah liat ulti ya ini dong nah oh oh keren-keren keren-keren katsinnya kurang lebih mirip-mirip ya kayak dari jauh mendekat ke kamera pose langsung gitu ya rata-rata mirip ya mirip-mirip tapi oke sih menurut gue ini bagus juga apa ini oh idol oh ada idolnya oke nice gue stage lagi oh pengalamannya pengalaman kita kayak naik kapal luar angkasa ya kayak kita naikin level dia oh lagi oke gue pedat homescreennya dulu sih oke lah ini oke aja sih menurut gue coy gue pikir akan yang gundam kayak gimana gitu kan ternyata ini 2D ya ini nyebutnya grafik 2D temen-temen ya oke ini mirip kayak hyperspace cuman kalo hyperspace itu kan 2,5D ya hitungannya apa 3D apa 3D kalo ini tuh kayak 2D 2,5D guys kalo 2D itu kan layar tipis ya layar lurus ya ini tuh hitungannya 2,5D sih kecuali katsinnya sih kalo katsinnya itu 3D sih bagus-bagus coy bagus guys oke lagi udah gak sih bro oh lagi ya disuruh disuruh lagi ya begin better oh kita dapet bala bantuan nih dapet bala bantuan biasanya kalo ada bala bantuan kita udah mau mendekati first top up coy tuh mirip-mirip ini masih yang sama anjir belum yang biru belum yang biru biasanya udah mendekati first top up guys biasanya guys ini marketingnya game marketingnya game-game gini nah ini yang biru lah dia kagak ada katsin aja nah tiba-tiba ganti ganti stats coy kagak ada katsinnya yang biru coy ini kan ada katsinnya semuanya ada katsin tapi yang yang ini nih oh enggak bukan-bukan ini yang klasik yang biru nah ini yang kuning berkatsinnya yang ini kun nah ini ulti tuh dia gak berkatsin coy tapi dia ultinya tebas-tebas gitu ya oke oke wah agak-agak tebal juga ini bossnya sampe ulti dua kali klasik Gundam gue cu oke gue jujur gak ngeliat ultimata sih guys gue merhatiin katsinnya doang karena itu pas battle itu tawuran sih coy ini emang-emang bener kayak hyperspace mirip-mirip lah mirip-mirip itu jadi meta gameplaynya itu meta tawuran sih boleh sih ini oke-oke aja sih guys oke nice level 4 guys please lah udahan dulu lah guys oke nice ayo gue mulat home screen kayak gimana sih home screennya oke kita kasih nama namanya Josie GG amat nama lu Josie anjir keren but keren namanya Josie Arianto udah paling the best nice oh ini home screennya ya Gundam Attack Generation Combat Best oh ada seribu seribu gacha free juga tuh di ujung kanan lu bisa lihat tuh ada withdraw free oh ini Gundam build oh ini gachanya guys wih advanced build basic build directed build oke kita disuruh 10 kali gacha 50 kali gacha lagi ada wishlist guaranteed ya oke kita gak bisa klik chance nya aduh kita harus ikutin tutorial dulu cuna oke oh satu-satu kah oh biru wih oke bintang 5 bintang 5 namanya Asu Asu G64 oke nice oke biru ungu oke oh bintang 4 bintang 4 ungu lagi oke tampilan oke ah dapet 1 SSR doang temen-temen ah oke lah review kan review 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 SSR oh oke aja sih tampilannya kayak kaku ya kayak burik ya kayak buruk ya mata gue sempet ya perasaan mata gue emang ngantuk sih jujur nih gue kayak kurang tidur sih oke oke coba dulu coba dulu ya oh yang ini yang pink ya yang pink ya ulti ber cutscene cuy tuh cutscenenya mirip-mirip guys oke cutscene ini tuh tuh dari jauh mendekat ke kamera pose baru masuk ke game jadi cutscene game ini tuh gitu tuh dari jauh pose baru attack set deket kamera mirip-mirip tuh set set tuh tapi keren apresiasi apresiasi kalau gue sih gue suka gue suka ya dibanding yang gak gaje-gaje gitu gue demen nih gue demen cutscene-cutscene tipis gini menurut gue menarik sih guys buat gue yang seleranya bocil mungkin ya game-game bocil gini gue gue sih suka jujur ya ini keren-keren lumayan bagus ini lumayan oke ultinya pun cepet loh yang SSR cuy dia kayak energinya cepet terkumpul loh wih dia dia blaster gitu ya boom blaster gitu oke laser blaster gitu cuman gue gak tau damage-nya sih oke nice oh game ini punya detail kita bisa lihat bisa lihat ini juga statistik wah ini keren sih 4000 damage-nya paling sakit co paling sakit guys udah gak sih bro gue pengen coba explore deh bisa back gak oh bisa guys oke nice cukup cukup ini ada free ah 50 tiket are you kidding me hah serius dapet free 50 tiket cenah anjir banyak banget nah ini ini cutscene-nya kita gak dapet mail idol customization apa ini oh ini oh ini contoh-contoh Gundam bintang 5-nya guys TO Trune X Awakened Unicorn Kairos oh guys oh ini kerennya ada sayapnya oh ini yang klasik nih guys Kempler Zakwarior Master wuih kayak terlalu ini Axia mana yang kerennya Barbatok oh eh eh lo perhatiin deh ada core-core-nya gitu loh ada core-core-core dan ada 5 fraksi ya ungu anjir nih eh sumpah ini mirip banget mirip banget hyperspace anjir light and dark sama ini tuh artria kalau di hyperspace itu artria guys biru ini tuh standar ya oke kayaknya ini light and dark nya tuh yang merah ini deh ih mirip susano oh susano wow anjir susano wow anjir ini kayak terlalu heboh gitu gak sih bre oh keren ya iya nih ini mirip banget kayak hyperspace sih guys ini tuh fraksi yang dewanya gitu oh iya kalau di game hyperspace itu artria oke 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 terus warehouse warehouse apa oh ini kayak tas gitu ya ini free seribu diamond gimana ya round 1 10 ribu 1 per 3 1020 draw tersisa oh kita harus level 20 dulu cuy baru nanti bisa untuk yang seribu wish gacha teman-teman kalau untuk build gundam gacha tadi kita dikasih anjir anjir itu bukan gacha co itu itu diamond guys itu tuh tiket kuning itu setara diamond co bukan bukan setara tiket gacha guys astag pirod ini setara diamond ini tuh diamond anjir bukan gacha jadi tadi 50 biji itu bukan 50 biji tiket gacha 50 biji diamond asli karena kalau lu mau gacha itu 1800 jadi ibaratnya itu kayak diamond sih ini chance nya coba kita cek dulu oh 0,4 dan total untuk bintang 5 nya itu di 5% cuy ya paling gge disini light sih light and dark dark nya itu apa ya iya bener light nya itu light dark nya itu disini tuh merah cuy merah gelap jadi fraksi biasanya itu biru hijau kuning jadi light nya apa bedanya oh enggak enggak biru hijau orange kalau di game ini fraksi standarnya itu biru hijau orange fraksi dewanya itu light and merah gelap light and dark ini bukan dark ya tapi merah gelap light and merah gelap tapi yang paling gg nya lagi yang tadi yang kalian tadi lihat temen temen ya itu adalah yang ini yang kalau di game match purpose itu yang artria gitu loh yang kayak fraksi dewa yang kayak kemarin baru kemarin tuh yang daki daki tau enggak yang kemarin tuh baru rilis lagi karakter di hyper space adventure itu daki yang sama fraksinya fraksi dewa temen temen wah ini gg sih ini mirip banget sumpah dari pas tadi pilih server sih gue kerasa sih kayak kayak hyper adventure gitu kata gue tapi yaudah lah ketik di kolom komentar kalau menurut kalian bagaimana lo suka lo boleh like lo suka juga boleh untuk di dislike cuman minim grafik aja sih kalau kata gue masih kayak terlalu kaku cuman apresiasi setiap karakter ada cutscene-nya tuh itu sih keren sih menurut gue sih itu gue suka temen temen yaudah ketik di kolom komentar nanti kalau kalian mau download linknya gue taruh di kolom deskripsi gue mau cabut bye bye temen temen semua selamat menikmati